Hasil semifinal Indonesia International Challenge 2024 Di semifinal ganda putra, Ramon Indra, Patra Harapan Rindo-Rindo, berhasil mengalahkan wakil Thailand, Calumpon Carun Kitamorn, Warapol Tong Sanga, dengan skor 21-14, 16-21, dan 21-17. Di semifinal ganda putra lainnya, Ki Dong Joo, Kim Jae Hyun, berhasil mengalahkan Takumi Nomura, Yuichi Shimogami, dengan skor 21-9, dan 21-13, dalam durasi 36 menit. Selanjutnya di babak final ganda putra, Ki Dong Joo, Kim Jae Hyun, akan melawan Ramon Indra, Patra Harapan Rindo-Rindo. Rekor pertemuan 0-0. Di semifinal tunggal putra, Johannes South Marcellino, berhasil mengalahkan sesama pemain Indonesia, Mohamed Zaki Ubaidillah, dengan skor 19-21, 21-15, dan 21-13, dalam durasi 1 jam 15 menit. Di semifinal tunggal putra, Ihsan Leonardo Immanuel Rumbai, berhasil mengalahkan pemain Jepang, Riku Hatano, dengan skor 21-19, dan 22-20, dalam durasi 56 menit. Selanjutnya di babak final tunggal putra, Johannes South Marcellino, akan melawan, Ihsan Leonardo Immanuel Rumbai. Rekor pertemuan, 0-0. Di semifinal ganda campuran, Jafar Hidayatullah, Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, berhasil mengalahkan pasangan Jepang, Yuichi Shimogami, Sayaka Hobara, dengan skor 27-25, dan 22-20, dalam durasi 49 menit. Di semifinal ganda campuran lainnya, Adnan Maulana, Indah Cahyasari Jamil, berhasil mengalahkan sesama pasangan Indonesia, Bobby Setia Budi, Melati Daefa Oktavianti, dengan skor 21-10, dan 21-18, dalam durasi 26 menit. Selanjutnya di babak final, Jafar Felisha, akan melawan sesama ganda campuran Indonesia, Adnan Maulana, Indah Cahyasari Jamil. Rekor pertemuan, 0-0. Di semifinal tunggal putri, Chiara Marfella Handoyo, berhasil mengalahkan pemain Jepang, Riko Gunji, dengan skor, 23-21, 15-21, dan 21-16, dalam durasi, 1 jam 23 menit. Di semifinal tunggal putri, Hina Akechi, berhasil mengalahkan unggulan pertama asal Korea, Sim Yujin, dengan skor, 21-16, dan 21-18, dalam durasi, 37 menit. Selanjutnya di babak final tunggal putri, Hina Akechi, akan melawan, Chiara Marfella Handoyo. Rekor pertemuan, 0-0. Di semifinal ganda putri, Lin Wan Ching, Lin Xiaomin, berhasil mengalahkan wakil Indonesia, Siti Sarah Azahra, Agnya Sri Rahayu, dengan skor, 21-17, dan 21-17, dalam durasi, 40 menit. Di semifinal ganda putri lainnya, Miki Kanehiro, Rui Kiyama, berhasil menang atas wakil Indonesia, Arya Nabila Tessa Munggaran, Azahra Ditya Ramadhani, dengan skor, 21-18, dan 21-12, dalam durasi, 52 menit. Selanjutnya di babak final ganda putri, Lin Wan Ching, Lin Xiaomin, akan melawan, Miki Kanehiro, Rui Kiyama. Rekor pertemuan, 0-0.